ok welcome back welcome back welcome back welcome back welcome back to Raider Vuky channel oh bukan ya ini punya siapa channel ya bukan AGS kita dibaca kali ini waaah gak keren ini, gak keren ini Raider Vuky yang keren kali ini kita kedatangan tamu nih Raider senior kalo gue sering Medan nih udah pada tau nih siapa nih kenalin dulu dong kenalan lah nama lengkap apa nama? sindiket aja, aduh ikada aja ikada? ikada maya o, ikada apa nih? iskandar muda, oh oke ikadar muda atau om kandar lah kalo anak-anak komunitas manggilnya om kandar tapi kalo kawan-kawan di luar komunitas manggilnya opung, nah setau saya nih om kandar orang Aceh kenapa dipanggil opung? Aceh? oooohh utamanya kan di jersey itu dibuat pang lima sebenernya bacanya p-u-n-k pang angka lima pang lima ikada sebenernya kan kalo bahasa apa, bahasa-bahasa gaul kan pang bacanya kan p-u-n-k tuh haaah jadi ternyata jadi pang, pung, opung, opung masuk telepon pung, matikan lah dulu, kantor lah belum bisa oooohh kopi, 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 okey, kopi kan pak masuk ke sana tuh coy masuk, oke lanjut lanjut lagi, jadi gara-gara tulisannya p-u-n-k tuh pung-pung dibaca jadi lebih enak dipanggil opung kata orang pung nganggu nih ya iya sponsor ngerikan di Apple ya kan makin bentar pandeo nih bro kita tengok kan opung nih sepedanya banyak bang kadang pun tar naik khusus bentar naik sepeda C bentar naik sepeda Nipat di rumah sepeda ada berapa video? sekarang tinggal lima lima bang masih tinggal? tinggal ya namanya jual beli sepeda bang jual beli sepeda? kadang jual sepeda beli beras itu suadanya banyak lah tuh sedikit lah cukup makan lah tapi pasar sepeda bagus lah ya pasar sepeda ya stabil juga lah stabil? nah kopi, kopi, kopi dah datang kopinya kopi lagi nih 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 kopi lagi kopi nih kopi kopi belan depan yang gaji langsung oke ini kan ya pokoknya om main sepeda ada berapa lama om? oh dari kecil dulu udah main sepeda cuman kecil? kecil belum berapa? SD lah SD lah hahaha hahaha dulu lu jaman-jaman SD dulu kan mainnya BMAX lu belum BMAX lagi masih sepeda mini-mini tuh produk ciga? engga sepeda mini lah pokoknya saya pas hadiah engga yang ada tuh bang produk Amerika itu yang apa itu oh barang impor nah barang impor waktu kecil mainnya ini impor boy iya iya apa ranking SD dibalihin sepeda nah itulah beli pertama kalau belajar sepedanya sepeda-sepeda besar lah dulu sepeda jodir sepeda apa kan belajarnya yang dihamili pertama itu hadiah naik kelas itu lah gitu si SD dari SD sampai sekarang lah ya iya ada pakum lah berapa tahun kemarin udah capek kan lah berarti main sepeda wah kayaknya dulu kan engga tau lah um gak pensiun? belum lah pak usia berapa ya cinggung? belum tau kalau pemerintah biasa 56 hahaha hahaha dapet pesangkot hahaha hahaha pemerintah biasa 56 hahaha ada dulu dua tahun selisihnya rokok dulu rokok dulu rokok dulu hahaha nanya-nanya aja gak ngasih rokok hahaha hahaha perapung udah sekarang usia apa? menjelang 53 53 53 ini hanya 47 kadang kita ini ada capek gitu di trek nah yang mau opung di trek masih oke aja nih apa ticeho? ya kalau capek berhenti aja turun dorong aja gitu hahaha udah yang ianya pun opung udah turun capek pompa merokok lagi langsung merokok biasanya meletup jantungmu itu? enggak lah buatan Tuhan gue pak hahaha 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 tapi kalau capek berhenti aja gitu ya? iya ini paksa kali dan kejadian kalau bukan di usia tua aja sih maksa itu bahaya di usia muda juga bahaya contohnya nih opung ini hahaha waduh di keliaran dia pernah maksa hahaha hahaha hasilnya tangan aja derong kan? hahaha kenapa itu bersih di dalam hahaha ram 2gigamu main di 4gigamu hahaha ngeleng di atasnya hahaha namanya pake cheat cuman ya hahaha pung nah opung ini kan sering kali bikin-bikin event nih pung iya dia kawan iya dia kawan tujuan opung bikin event-event gobar itu apa itu pung? supaya lebih rame lah yang suka dengan main sepeda kan gitu tujuannya untuk kebaikan juga nah supaya rame main sepeda rame even dan ujung-ujungnya bang rame kita hahaha hahaha berarti bukan untuk mempereratari silaturahmi juga lah ya? iya itu juga mempereratari silaturahmi antara Guaeser Aceh Guaeser Medan Guaeser Padang nah iya lah dengan banyaknya kawan banyak event kan banyak rezeki juga banyak peserta banyak cetak banyak berarti tujuan sebenarnya bobar yang opung bikin ini bukan untuk mempereratari silaturahmi berarti cuan juga lah ya kan iya ujung-ujung bicaranya kan ada situ juga ya kan iya juga ya hahaha hahaha jadipun eh setiap misalnya nih kayak lambades lambades urus masing-masing iya urus masing-masing itu ada cuannya juga gak? ah kalau untuk lambades masih apa kita kan memang goba betul-betul gobar betul-betul gobar berarti memang tujuan dari lambades itu untuk tali seraturahmi antara Guaeser dan tujuan itu pun ada juga ya sedar karis itu iya benar aku kan pernah pertama kali aku main sepeda itu sama orang pedal itu nah orang ikut yang mana itu? ikut di lambades yang pertama ya januari yang ke pantai biru pantai biru iya kalau gak salah dari dari apa itu kan lau kulak kan itu kita dapat 7 juta lebih itu masya Allah itu kita sumbang ada 3 masjid 2 juta 2 juta sumbangan semua sumbangan semua di masjid di trek yang kita lalui mantap berarti gak ada masuk kantong itu ya? gak ada kalau itu ya proyek sedekah proyek sedekah itu hahaha mereka akhirat oke 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 mantap ini dan kalau event-event itu kan dari Aceh sampai ke mana itu Prap dan Otobom ya itu pasti ada nampak muka ongkandar iya kita kan memang kita senang main juga kan gitu kita kemana pun ikut main gitu masalah ya orang rumah nyariin gak? oh enggak bang wah gak sayang lagi dong hahaha bukan asal cukup aja nafkah cukupnya aman itu wah berarti setoran lancar kan? setoran aja yang penting nah kadang pun kayak gitu kadang setoran lancar mau kemana mau kemana ada mobil itu mau kemana mau kemana harus pandai bang kita kasih alibi eh kasih alasan kasih alasan sama orang rumah alibi yang alasannya alasan lah contoh-contohnya kalau kasih kasih nasihat lah kalau kita pakai sepeda itu pak yang positif sehat nah kan gitu kalau kita sehat kan sama-sama contohnya contohnya lah contohnya gimana om besok berangkat ke Takengon ya om besok berangkat ke Takengon ya om besok berangkat ke Takengon enggak besok ayah mau main ke Takengon ya duit 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 langsung hahaha enggak hahaha hahaha biasanya kan ya kita kasih lah belanja lebih supaya dia pun bisa nanti ke rumah orang tuanya atau kemana-mana mana anak itu oh gitu ya biasa juga ya jangan kasih pas-pasan ya kedut juga lah muka kawal hahaha kedut ya keluar kedut itu itu ide bagus tuh salah satu trik gitu lah untuk meninggalkan orang rumah kuncinya kalau wanita ini kan cuman apa aja masalah hal itu aja nafkah aja asal cukup enggak protes jadi pun pendapat opung tentang komunitas-komunitas sepeda yang ada di Sumatera Utara ini gimana ya kalau bisa makin banyak komunitas kan berarti makin banyak apa nah makin banyak yang main sepeda juga lah istilahnya paling enggak kan ujung ngacuan juga kayak abang bilang tadi hahaha kita dekat-dekati cetak stiker orang tu kan gitu maksudnya ini ini udah mulai rame gak om dari jaman om dulu awal main sepeda lah sampai sekarang ada gak pertambahan komunitas atau staknan gimana banyak sih tapi rata-rata pecahan rata-rata oh pecahan dari yang pecahan dari yang besar misalnya terlalu rame mereka nanti ada yang beda-beda prinsip buat klub baru gitu-gitu aja gitu paling pertambahan dari penggoesnya sekitar 5% 10% gitu aja sisanya orang sisanya orang lama lah pengurusnya kebanyakan orang lama lantaran mau jadi ketua tau lah kota Medan ini semua mau jadi ketua hahaha 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 di Medan ini kan ketakut ketua 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 titel titel paling ber jadi gimana kabar masalah komunitas abang sekarang apa om denger mau pecah hahaha hahaha ada mau pecah hahaha 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 gak ini kan komunitas baru nih hahaha lagi di Medan nih belum sampai 2 tahun lagi nih hahaha 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 om dari apa namanya Aceh Tanah nih sampai ke Sumut lah iya gas kueser Aceh Sumut haaa trek mana nih yang paling enak yang udah dicobain ya itu sekarang Langkat dan Tanah Karu masih dominan lah Langkat gak banyak nih haaa ada trek balas air tinting haaa jerman bangun jerman bangun jerman lagi nih sengketa itu itu trek sengketa itu suratnya belum tau hahaha sama siapa suratnya trek mana nih kira-kira yang paling enak lah ya trek balas itu paling enak lah paling panjang turun terus 80% kan trek balas ya nah lengkap semua ada disitu kan belum ada kantin nah makanya kita akan buat nanti penbalas kedua balas 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 insya Allah kalau gak ada halangan September ini lah kalau bebas covid ini udah aman covid ini bebas-bebas lama itu kalau gak bebas-bebas kita buat dia aja lah kayak RIT juga oh berarti gini aja pong nanti kita bikin event terselubung pong sampai nengok hahaha gak usah deh nengok jadi kita panggeli komunitas-komunitas itu ABC ini udah sebuah kumpul nih semua komunitas ini kan kita kan ada wadahnya nih ada grupnya nih panggeli itu siapa ketua-ketuanya tanggal sekian tanggal sekian kita bikin event disini gini 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 terselubung tapi kurang meriahnya kurang meriah gak bisa juga berarti gitu ya acuannya kurang acuannya kurang cetaknya gak ada gak ada hahaha cuman bila ujung-ujungnya hahaha depannya bakal ada ipen lagi gak nih bapak ada balas-balas dua nanti kita buat itu gobar res gobar ada res ada oh mantap hmm selain itu ada lagi selain itu mungkin nanti stage 2 stage 2 ini kita lagi suruh pitrex juga di mana yang bisa banyak juga permintaan dari luar kota om buat disini om buat disini gitu kan kayak dari Sepadang Sidempuan dari Jambi Jambi bukan baru mereka juga minta supaya buat di track mereka gitu kita belum sempat survei ya jalan-jalan suasana covid ini berarti belum tahu dia dengan ini belum tahu kalau yang balas itu dimana kira-kira gak akan ada jalan insya Allah masih pakai track yang lama masih banyak yang senang main di track itu itu nanti lah lari ngejar-ngejar sepeda lagi gak itu ya tetap kalau apanya tetap jadi penggulang tadi penggulang tadi SES2 ini kan bakalan SES2 itu SES dan INS itu gaya doang jangan ngulisam sama SES 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 yang kedua ini ini bakalan kemana lebih ke kayak yang pertama atau berbeda ya berbeda mungkin SES kedua nanti kita udah track Enduro kita juga udah siap mungkin Enduro ya bukan ke Downhill lagi ya bukan alright sekarang kan ditahulai sudah 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 mulai lengkap tracknya untuk BMX sudah ada untuk BMX sudah ada untuk Downhill nya sudah ada yang lama dan track Enduro nya juga dekat-dekat situ kita buat sudah ada 4 SS disitu pakai Tompil jadi kalau misalnya ada ada lah go-wacer go-wacer pemula yang kayak kami gini lah ya misalnya ini ingin ikut race Enduro tapi mau dengan karakter track yang soft yang lembut gitu ini di Tahura SES ini bakalan bisa gak kira-kira pemula main disitu kalau track baru ini nanti yang Enduro bisa sebab lebih safety disitu main ya lebih safety lebih soft untuk pemula-pemula gitu jadi biar kawan-kawan gue di masa pandemi beginilah kesulitan panitia bikin apa aja masalah surat izin keramaian aja bang gak dikasih izin 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 keramaian iya nanti bisa jadi kepala daerah atau polsek gara-gara ada keramaian bisa-bisa dia dimutasi dipecat kan gitu gak hukum berarti kita harus saling menduk tips um buat gue saya kemula biar tetap istiqomah di hobi MTB ya harus rajin-rajin kue saja untuk melatih fisik ini itu kan harus banyak main lah main kesana main kesini ikut jadi rutin main kalau udah menghadapi track-track yang udah ekstrim ekstrim kali ekstrim yang biasa bahasa aja gak kira lagi kesan dan kesan ya kesannya itu tadilah kalau memang buat klub komunitas gitu jangan sering-sering ribut gitu kan hahaha 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 itu misi-misi misi-misi misi saya dibilang ya kalau bisa makin sering lah kita buat-buat event nanti harapan kita paling gak 3 bulan sekali buat event kami pun udah rindu-rindu kali ini ya mekombur di tengah hutan minta minum orang ya kan ketawa-ketawa keke-keke terlungkup terbalik habis itu bukan ditolong diketawai dulu hahaha hahaha udah ditolong habis itu cabut pula lagi hahaha hahaha yang nolong gak masalah kawan-kawan yang nolong ini bang yang protes hahaha kalau kita biasa nolong jadi gak mau pencetan hahaha dia juga tau bang pernah kejadian pernah kejadian pernah kejadian pernah kejadian pernah kejadian anak tidak anak tidak di lokasi jadi anak tidak mengatau ya bang yang tidak menolong yang ribut bang hahaha 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 jadipung harapan opung buat sepeda yang ada di Langkat Medan Deliserdang Binje mana lagi Kebing Sumatera Utara lah ini Aceh ya itu tadi apa harapan itu supaya lebih dekat lah silaturahmi nah antar-antar komunitas juga saling apalah saling ada support ya support itu menghargai jangan satu komunitas dijelekan oleh komunitas lain gitu oh dilangkat banyak yang kayak gitu di tukung dilangkat itu lah banyak banyak itu pecah-pecahan itu jadi jangan gara-gara apa pecah 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 memang gak enak bentuk ubat lagi ya kan baru lagi nanti pecah lagi hahaha hahaha masa apanya sebab dia kualitas yang gak nambah emang kuat pintinya hahaha gitu toh manusianya perlu di situ aja ya kan iya jadi oke terima kasih opung ikada atas waktunya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng sharing-sharing bareng untuk kedepannya kita bakal mendatangkan tamu-tamu yang lebih menarik yang lebih yang lebih muda yang gak yang gak kayak opung gini hahaha kayaknya sekian dulu nih podcast asal-asalan kita kali ini nih jadi buat kawan-kawan gue di rumah silahkan memilah lah ambil hikbahnya atau ambil yang baik-baiknya aja lah yang gak ya anggap aja sebagai candaan akhir kata saya gunawan saya aliyong hahaha hopong yang bintang tamu kita sampai jumpa terima kasih terima kasih terima kasih